Halo teman-teman, apa kabar? Tentunya sehat selalu ya. Hari ini aku mau dadar telur cumi ya teman-teman ya. Bahan-bahan yang aku butuhkan ini aku pakai satu butir telur bebek ya teman-teman. Dan juga disini yang pastinya ada telur cumi nih teman-teman. Aku pakai telur cumi dari 8 ekor cumi ya. Nih aku ambil telurnya nih seperti ini. Ini dikerok aja tuh cuminya pakai sendok ya. Bukan cuminya yang dikerok. Telurnya ya di dalamnya aku kerok, aku keluarin ya. Nih seperti ini telur cuminya ya teman-teman ya. Dan juga disini aku pakai seprapat sendok teh totole atau penyedap. Dan juga disini ada seprapat sendok teh lada putih. Dan juga disini ada seprapat sendok teh lebih sedikit aja garam ya. Nah untuk garam bisa disesuaikan seleranya masing-masing ya. Yang suka banyak ya boleh tambahin sedikit lagi. Yang gak suka ya boleh dikurangin sedikit juga ya. Sesuai selera aja. Dan juga ini aja bahan pelengkap ini. Aku pakai bahan pelengkap ya. Daun bawang yang udah aku potong-potong seperti ini. Dan juga disini ada cabai rawit ya teman-teman. Apabila suka boleh dipakai. Yang gak suka boleh di skip aja ya. Yang suka pedas bisa langsung dicampurkan ke telur bebeknya diaduk-aduk ya. Yang gak suka terlalu pedas ya boleh ditaburin aja nanti diatasnya pas saat mau makan ya. Jadi yang suka pedas tinggal dicomot. Gak suka pedas ya gak suka pedas maksudnya gak usah diambil gitu ya si rawitnya ya. Oke. Nah teman-teman pertama-tama kita mau pecahkan si telur bebeknya terlebih dahulu ya. Lihatnya keras. Keras ya si telurnya nih. Kita pindahkan aja ke sini tuh. Kelur bebeknya ya. Cantik ya warnanya ya teman-teman tuh. Uh orangnya menggiurkan gitu. Kita masukkan aja si ini. Totole, lada dan juga garam berikut si ininya. Si ini si apa si telur cumminya ya teman-teman. Seperti ini. Lalu kita aduk-aduk. Hingga dia merata ya. Aduk-aduk. Teman-teman bila mau banyak telurnya boleh ditambah ya. Sesuai serara aja. Aku pakai segini aja nih teman-teman. Tuh telurnya menggiurkan dan itu. Uduh mantep ya teman-teman ya. Nah yang suka pedas ya. Seperti yang aku katakan tadi ini rawitnya boleh dimasukkan ke sini ya. Sembari diaduk gitu. Lalu digoreng. Yang gak suka ya gak usah begitu ya. Nah kita aduk-aduk aja sampai dia merata garamnya ya. Totole, lada dan juga garam hingga merata. Nah seperti ini udah oke. Udah siap kita goreng ya teman-teman ya. Gampang, mudah dan simple banget nih cara membuatnya ya. Nah teman-teman kita goreng pakai minyak yang banyak ya teman-teman. Yang boros minyak nih teman-teman. Tuh aku pakai minyaknya banyak ya. Tuh. Tuh berenang ya. Nah ini kita biarkan dulu minyaknya hingga benar-benar panas ya. Setelah dia benar-benar panas. Boleh kita kecilkan sedikit apinya gitu ya. Nah sembari kita tunggu dia panas. Cocok-pocok lagi gitu. Wih udah gak sabar ya mau cobain. Ini pasti enak banget nih teman-teman. Udah mudah, simple dan begini. Jempolan ya yang pastinya ya teman-teman ya. Ini minyakku bentar lagi tuh mulai panas nih teman-teman ya. Tunggu sebentar lagi biar dia benar-benar panas banget gitu ya. Teman-teman ya untuk minyaknya ini ya. Sebentar lagi tuh. Tuh dia udah mulai mengebul dikit ya. Tapi masih belum terlalu panas banget ya teman-teman ya. Tuh udah mulai mengeluarkan asap-asap gitu. Nah ini kita boleh kecilkan aja sedikit apinya ya. Nah setelah itu langsung aja kita masukkan. Si telurnya. Si telurnya. Wow dia menempel nih telur kunyiknya di sini. Langsung aja kita siram-siramkan seperti ini ya. Kita puter-puter aja siram-siram tuh. Nah boleh kita balik ya teman-teman ya. Wuhh mantep nih. Menurut aku ya teman-teman ya. Mantep ya. Nah ini kita kecilkan lagi sedikit apinya. Tadi kita pakai api sedang. Supaya dia dalamnya mateng ya. Tuh. Mantep nih teman-teman. Simpel, mudah, dan pastinya enak ya. Nah ini sebentar lagi udah siap kita angkat ya teman-teman ya. Sesekali boleh dipolak-balik aja. Tuh. Wuhh mantep deh teman-teman. Menurut aku ya teman-teman ya. Telur dadar simpel, enak. Wuhh mantep banget ya. Kita balik lagi. Nah ini udah mateng ya. Kayak gini ya. Siap kita angkat ya. Kita tiriskan. Lalu kita angkat. Dan pastinya disajikan panas-panas kayak gini. Enak ya teman-teman ya. Nah ini kita besarkan sedikit aja apinya. Biar dia gosong. Sedikit aja gitu ya. Nah udah jangan lama-lama. Kita matikan aja kompornya. Siap kita angkat. Dan kita tiriskan. Nah ini kita tiriskan aja. Wih mantep loh teman-teman. Harumnya mana tahan gitu ya. Nah ini dia teman-teman. Telur cubi dadarku sudah jadi ya. Hmm. Enak loh teman-teman. Menurut aku ya. Kita kasih taburan si rawit nih. Kasihin aja rawit ya. Tuh. Yang suka ya tinggal dicomot. Yang gak suka ya. Tinggal dipinggirin gitu. Yang suka pedas langsung aja. Dimasukkan langsung digoreng gitu ya. Hmm. Mantep. Menurut aku ya teman-teman ya. Mantep ya. Enak gitu loh. Dadar telur cumi. Atau cumi telur dadar. Sama aja ya teman-teman ya. Nih. Wih enak loh. Menurut aku ya teman-teman. Yang enak ya. Kasihin bahan pelengkap. Biar lebih cantik. Menggoda selera makan gitu ya. Tuh. Udah gak sabar nih teman-teman. Mau icip-icip ya. Mau cobain ya teman-teman ya. Nah teman-teman. Udah gak sabar ya. Mau icip-icip ya. Enak gak nih teman-teman. Kita potong aja tuh. Potong. Tuh. Hmm. Enak loh teman-teman. Pakai tangan aja. Comot ya. Tuh. Yang penting udah cuci tangan nih. Wih. Enak loh teman-teman tuh. Menurut aku ya teman-teman ya. Mam-mam. Hmm. 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 Enak. Hmm. Hmm. Harum. Mantahan gitu ya teman-teman ya. Enak banget loh teman-teman. Menurut aku ya teman-teman ya. Teman-teman jangan lupa ya di like, di share, di komen, dan juga di subscribe ya teman-teman ya. Dan juga jangan lupa nyalain loncengnya loh teman-teman. Supaya teman-teman mendapatkan video dari aku terus. Oke? Oke dong. Thank you loh. Tchau. Tchau.